80.000 tahun klonal pando Pohon pando juga dikenal sebagai pohon gemetar atau hutan tua adalah sebuah kelompok besar klonal quaking aspen populus termuloides yang dianggap sebagai organisme hidup terberat di dunia. Pohon pando adalah kelompok klonal yang berarti bahwa semua batang pohon berasal dari satu sistem akar yang sama. Ranting-ranting pohon baru tumbuh dari sistem akar ini membentuk hutan yang luas. Meskipun tumbuhan individu mungkin tampak terpisah, mereka sebenarnya berbagi material genetik yang sama melalui akar bawah tanah. Ini adalah jenis pohon yang dapat menghasilkan tunas baru dari akar yang ada di bawah tanah membentuk hutan yang tampak sebagai banyak batang pohon individu. Hutan ini menutupi lebih dari 100 hektare dan terdiri dari ribuan batang pohon. Karena semua pohon berasal dari satu klon, mereka memiliki materi genetik yang identik atau sangat serupa. Ini membuat mereka merupakan salinan genetik satu sama lain sehingga disebut sebagai koloni klonal. Pohon pando dikenal karena keberadaannya di Taman Nasional Fischluck, Richfield, Utah, Amerika. Reproduksi hutan klonal biasanya terjadi melalui pertumbuhan vegetatif atau reproduksi. Reproduksi aseksual. Ini berbeda dengan reproduksi generatif yang melibatkan biji. Dalam hal pohon pando, tunas baru dan akar dapat tumbuh dari sistem akar yang sudah ada. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Pertumbuhan tunas dan akar reproduksi vegetatif pada hutan klonal melibatkan pertumbuhan tunas dan akar baru dari sistem akar yang sudah ada. Tunas-tunas ini berkembang menjadi individu-individu baru yang genetiknya identik dengan pohon induk. Pohon anak identik dengan pohon induk karena tunas dan akar baru berasal dari pohon induk. Individu-individu baru yang tumbuh dari reproduksi vegetatif memiliki materi genetik yang identik atau sangat mirip dengan pohon induk. Mereka membentuk apa yang disebut sebagai klon. Terima kasih telah menonton! Reproduksi generatif atau seksual pembentukan dan penyebaran biji reproduksi generatif melibatkan pembentukan dan penyebaran biji. Pada banyak spesies pohon lainnya, proses ini melibatkan pembuahan di mana serbuk sari dari bunga jantan bertemu dengan ovum atau telur di bunga betina. Setelah pembuahan, biji terbentuk. Kaneka ragaman genetik reproduksi generatif menghasilkan keturunan dengan variasi genetik yang lebih besar dibandingkan reproduksi vegetatif. Kaneka ragaman genetik ini dapat membantu spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan bertahan dalam jangka panjang. Penyebaran jarak jauh, biji dapat tersebar jauh melalui berbagai mekanisme seperti angin, air, atau melalui interaksi dengan hewan. Ini memungkinkan kolorisasi area baru dan mendukung keberagaman ekosistem. Terima kasih telah menonton! Perbedaan utama antara kedua jenis reproduksi ini terletak pada cara materi genetik disalin dan disebarkan. Reproduksi vegetatif mempertahankan identitas genetik yang serupa atau identik dengan pohon induk. Sementara reproduksi generatif menghasilkan keturunan dengan variasi genetik yang lebih besar melalui proses pembuahan dan pembentukan serta penyebaran biji. Hutang klonal memiliki keunggulan tertentu dalam hal adaptasi dan ketahanan. Jika suatu bagian dari hutan mengalami kerusakan atau tekanan lingkungan, individu-individu lain yang berbagi akar yang sama masih dapat tubuh dan berkembang. Pohon pandu dianggap sebagai organisme hidup terberat di dunia, tetapi penentuan usia sebenarnya bisa menjadi hal yang kompleks dan memerlukan beberapa klarifikasi. Ketika kita menyebut usia pohon pandu sekitar 80 ribu tahun, itu merujuk pada usia sistem akar klonal yang terus bertahan dan menghasilkan pohon-pohon baru. Namun setiap pohon individu di dalam hutan klonal ini mungkin tidak hidup selama ribuan tahun. Pohon-pohon yang muncul dari sistem akar bisa hidup mati dan digantikan oleh pohon-pohon baru. Oleh karena itu, ketika kita membahas usia pohon pandu, kita merujuk pada umur sistem akar klonal yang berkelanjutan. Sebagai perbandingan ketika kita berbicara tentang pohon individu yang tertua, biasanya merujuk pada pohon tunggal yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Contohnya metuselah sejenis pohon brislecona pine di California, dianggap sebagai salah satu pohon tertua di dunia dengan usia lebih dari 4.800 tahun. Namun ini adalah pohon tunggal, bukan hutan klonal seperti pohon pandu. Pohon pandu sebagai hutan klonal quaking aspen populus tremuloides memiliki berbagai dampak pada ekosistem sekitarnya. Manfaat Pohon pandu menciptakan habitat yang unik dan mendukung berbagai bentuk kehidupan, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Hal ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Akar yang menjalar dari pohon pandu membantu mencegah erosi tanah dengan menjaga tanah tetap terikat dan stabil. Dampak potensial Kehadiran pohon pandu yang mendominasi dalam suatu area dapat menyebabkan persaingan yang intens dengan spesies tanaman lain menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem lokal. Karena semua pohon memiliki materi genetik yang mirip atau identik, pohon pandu rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat menyebar dengan cepat melalui populasi yang homogen. Sifat reproduksi vegetatif pohon pandu dapat menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat dan invasif, mempengaruhi ekosistem lokal dan komunitas tanaman asli. Pandu memiliki kekhususan dalam perubahan warna dedaunannya yang terjadi pada musim gugur. Perubahan warna dedaunan ini biasanya terjadi ketika musim panas berakhir dan suhu udara turun. Proses ini melibatkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi perubahan warna dedaunan dan kejadian ini sering dikenal sebagai musim gugur atau fall foliage. Perubahan warna dari hijau menjadi kuning atau oranye selama musim gugur pada dedaunan disebabkan oleh perubahan pigment dalam daun, terutama pigment karotenoid. Perubahan warna dedaunan terjadi ketika klorofil mulai menghilang dan terurai, memungkinkan pigment karotenoid dan pigment lainnya yang sudah ada sejak awal berwarna kuning atau oranye untuk menjadi lebih terlihat. Faktor-faktor seperti suhu yang turun dan durasi cahaya matahari yang lebih pendek juga berkontribusi pada proses ini. Terapde klonal pando ini terdiri dari 47.000 pohon quaking aspen populus termuloides yang telah terbukti merupakan satu klon yang dihubungkan oleh sistem akar. Dianggap sebagai organisme terbesar di dunia berdasarkan masanya mencakup 106 acres atau 43 hektare. Mekanisme biologis tumbuhnya tunas baru atau pohon baru dalam sistem hutang klonal pando ini melibatkan beberapa tahap. 1. Pertumbuhan tunas dan ranting baru Proses dimulai ketika tunas baru atau ranting tumbuh dari sistem akar yang ada. Tunas dan ranting baru ini dapat muncul dari sejumlah titik pada sistem akar membentuk individu-individu baru yang secara genetik identif. Atau sangat mirip dengan pohon induk. 2. Perkecambahan akar baru Selain tunas dan ranting, sistem akar pando juga dapat menghasilkan akar baru. Akar baru ini memungkinkan hutang klonal untuk terus memperluas jangkauannya, menciptakan lebih banyak titik tumbuh untuk pohon-pohon baru. 3. Pertumbuhan dan pengembangan pohon baru Tunas baru dan akar baru yang tumbuh terus berkembang menjadi pohon baru. Pohon-pohon baru ini secara bertahap memperluas area hutan klonal pando dan membentuk hutan yang tampak sebagai sejumlah batang pohon individu. 4. Regenerasi terus-menerus Hutan klonal ini terus mengalami proses regenerasi terus-menerus. Pohon-pohon tua mati atau tumbuh menjadi tua, sementara pohon-pohon baru terus bermunculan dari sistem akar yang ada. Proses ini menciptakan suatu dinamika ekosistem yang terus berubah sepanjang waktu. 5. Kemampuan adaptasi dan ketahanan Sistem reproduksi vegetatif memberikan keuntungan adaptasi dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang berubah dan tekanan eksternal. Kemampuan untuk terus memunculkan pohon baru memungkinkan pohon pando tetap eksis dan berkembang meskipun sebagian pohon mati atau menghadapi tekanan lingkungan tertentu. Mekanisme biologis ini memberikan pohon pando kemampuan untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan juga menjelaskan bagaimana hutan klonal ini dapat menjadi organisme hidup terberat di dunia. Pohon pando dikenal karena keberadaannya di Taman Nasional Fish Lake, Richfield, Utah, Amerika. Namun Quaking Aspen secara umum dapat ditemukan di berbagai wilayah di Amerika Utara, terutama di daerah beriklim sedang dan pegunungan. Hanya saja perlu diingat bahwa pohon pando sebagai koloni klonal Quaking Aspen adalah suatu keunikan dan hutan klonal serupa mungkin tidak ada di tempat lain dengan skala yang sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.